Episode 976 Melihat penampilan percaya diri Ye Chen, Lin Waner merasa legah. Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, Tuan muda, sekarang sudah hampir jam 8. Saya ingin tahu kapan Anda berencana pulang. Ye Chen berkata, Ayah, mertua saya biasanya pergi ke lukisan dan kaligrafi asosiasi pada jam 9, yang cukup dekat dengan rumah saya. Nona Lin tidak perlu mengantar saya, helikopter terlalu berisik di pusat kota, jadi saya bisa kembali sendiri, kata Lin. Waner, Tuan muda, bagaimana saya bisa membiarkan Anda kembali sendirian mengantar Anda kembali dengan keluarga saya? Saya harus. Ye Chen buru-buru berkata, Saya benar-benar tidak perlu repot, aku bisa pergi sendiri. Lin Waner berkata pelan, Jika kamu pergi begitu saja, kamu akan melewati halaman di bawah, dan para pelayan akan melihatmu meninggalkan halaman budak pagi-pagi sekali. Mereka masih tidak tahu bagaimana melihat keluarga budak. Ye Chen bertanya dengan canggung, lalu bagaimana menurut Nona Lin itu pantas. Lin Waner berkata, Tuanku, tunggu sebentar, dan keluarga budak bisa membuat pengaturan. Ye Chen mengangguk, dan berkata, Kalau begitu bekerja keras, Nona Lin. Mari kita atur. Lin Waner tersenyum bahagia, dan dengan cepat berkata, Tuanku, tunggu sebentar, saya akan memberi tahu Anda. Lalu, dia mengambil ponselnya, menelpon, dan berkata, Zhang Tua, kemarilah. Dia menutup telepon, dan Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Zhang Tua? Yang kamu panggil ini yang kamu panggil kakek di Eropa Utara. Lin Waner tersipu malu, dan berkata dengan malu-malu, Tuanku, tolong maafkan saya pada saat itu, keluarga budak hanya bisa berbohong bahwa Lao Zhang adalah kakek dari keluarga budak, agar tidak curiga. Asteris Ye Chen melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, dan bertanya dengan rasa ingin. Tahu, sebenarnya, dia adalah anak yatim piatu angkatmu, kan? Petip 2, ya, Lin Waner mengangguk, dan berkata, tadi malam, keluarga budak memberi tahu Tuan Muda bahwa Lao Zhang, serta dua orang tua lainnya yang tinggal di sini, semuanya yatim. Yatu yang diadopsi oleh keluarga budak bertahun-tahun yang lalu, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu akan merasa sedih saat melihat mereka berubah dari bayi menjadi orang tua? Petip 2, tidak. Lin Waner berkata dengan tenang, setiap orang memiliki takdimnya sendiri, dan, Keluarga ku dapat hidup lebih lama dari 300 tahun, adalah nasib keluarga budak, juga nasib mereka bisa bertemu dengan keluarga budak, dan tidak ada hubungan darah, jadi wajar juga memandang rendah segala sesuatu. Ye Chen mengangguk ringan, tapi dia masih tidak bisa mengerti perasaan seperti apa itu. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua datang ke halaman lain. Lin Waner membebankan pintu dengan lembut, dan berkata dengan rasa hormat, Nona, budak tua itu ada di sini. Lin Waner berkata dengan keras, masuk. Pintu halaman didorong terbuka oleh lelaki tua itu, dan dia melangkah ke pintu, dan tiba-tiba melihat Ye Chen duduk di kursi guru, ekspresinya terkejut. Meskipun dia tidak memiliki ingatan melihat Ye Chen di Eropa Utara, dia telah melihat Ye Chen. Saya tahu bahwa inilah yang dicari Nona, dermawan yang menyelamatkan tuan dan pelayan di Eropa Utara. Setelah terkejut sesaat, Lao Zhang buru-buru memberi hormat dan berkata, Budak tua Zhang Decai, saya telah bertemu Tuan Ye. Terima kasih Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidupmu. Melihat orang tua seperti itu memberi hormat kepadanya, Ye Chen segera bangkit dan berkata, Orang tua, kamu terlalu sopan, ini hanya sedikit usaha, jangan terlalu khawatir. Petip 2. Lin Waner berkata pada saat ini, Zhang Tua adalah kepala pelayan yang selalu dibawa oleh keluarga Budak bersamaku. Kamu tidak harus terlalu formal, perlakukan saja dia sebagai pelayanmu. Mendengar bahwa Lin Waner meminta Ye Chen untuk memperlakukannya sebagai pelayan, Lao Zhang sama sekali tidak senang, tetapi bertanya dengan sedikit bersemangat, Nona, kamu, apakah kamu sudah memberi tahu Tuan Ye segalanya tentang kamu? Mendengar pertanyaan Lao Zhang, Lin Waner tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam, wajahnya yang cantik menjadi merah jambu karena malu, dan berkata dengan tidak wajar, saya telah jujur dengan Tuan Ye, dan saya telah memberi tahu Anda semua tentang 300 tahun terakhir, tahun setelah mendengarkan Tuan Ye, mulai sekarang, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun di depan Tuan Ye, mengerti. Lao Zhang mengangguk dengan semangat dan berkata, Nona, jangan khawatir, Budak tua ini mengerti. Budak tua itu mengerti, saat dia berkata, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, Budak tua ini berani mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya orang luar yang benar-benar terbuka untuk Nona selama lebih dari 300 tahun. Setelah itu, Lao Zhang menyadari, menyadari bahwa kata-katanya tidak akurat, dan dengan cepat menjelaskan, yang saya maksud dengan budak tua ini adalah bahwa Anda adalah satu-satunya orang dewasa yang telah membuka hati Anda selama bertahun-tahun sebagai Nona, tidak seperti kami, kami semua dilecehkan oleh Nona aku dibesarkan, dan aku mengikuti wanita muda itu sebagai pelayan sejak aku masih kecil. Wanita muda itu memberi tahu kami sedikit demi sedikit rahasia ketika dia melihat bahwa kami telah lulus ujian. Ye Chen tersenyum canggung, dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu, jadi dia harus mengubah topik pembicaraan dan berkata, Pak tua, Anda tidak perlu menganggap diri Anda seorang budak tua di depan saya. Saya benar-benar malu menjadi seorang junior. Lao Zhang berkata tanpa ragu, Tidak, 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 budak tua ini telah bersumpah untuk tetap berada di sisi Nona sebagai budak selama sisa hidupnya sejak masa pencerahannya. Anda adalah dermawan wanita muda dan pelayan tua, dan Anda juga teman wanita muda itu, jadi pelayan tua itu tidak boleh mengacaukan etiket. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, Tuan, I telah berada di sisi Nona selama hampir 90 tahun, dan Anda telah menjadi satu-satunya teman Nona selama bertahun-tahun. Saya sangat bahagia di hati saya, dan saya sangat berharap Anda dan Nona dapat. Lin Waner, merasakan bahwa kata-katanya salah, dan terbatuk dua kali. Omong kosong apa yang, Lao Zhang, saya harap Anda bisa datang untuk menemani Nona dari waktu ke waktu. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun tanpa seorang teman pun yang bisa berteman dengannya. Dia benar-benar kesepian. Lin Waner merasa malu dan malu saat ini, dan berkata dengan cepat, Oke, Zhang tua, pergilah dengan cepat instruksikan Lao Qiyu untuk mengatur agar semua pelayan tinggal di rumah mereka, kamar sendiri dan tidak keluar. Selain itu, Anda pergi untuk menyiapkan mobil, dan saya akan membawa Tuan Ye ke sana nanti. Lao Zhang berkata tanpa ragu, budak tua mematuhi perintah. Setelah itu, dia memberi hormat kepada Ye Chen lagi, dan berkata dengan rasa hormat, Tuan Ye, budak tua ini akan pergi dulu. Ye Chen menganggu, pergi perlahan. Pak tua, setelah Zhang pergi, Ye Chen tanya Lin Waner, Nona Lin, apakah Anda menamai Lao Zhang untuknya? Ya, Lin Waner berkata sambil tersenyum, keluarga budak menamainya De Chai, karena dia memiliki kemampuan dan integritas politik. Arti dari ini bukanlah arti mendapatkan kekayaan. Ye Chen sedikit tersenyum, dan bertanya lagi, dari mana asal nama keluarga Zhang? Asteris-asteris, Lin Waner berkata sambil tersenyum, Tuan Hui, sebagian besar anak yang diadopsi oleh keluarga budak adalah bayi terlantar tanpa nama dan nama keluarga. Nama keluarga ditulis di atas kertas, diremas menjadi bola-bola kecil, dan kemudian mereka akan menangkap mereka dalam keadaan linglung, dan siapapun yang menangkap mereka akan memiliki nama belakang, Ye Chen bertanya dengan canggung, Apakah begitu santai? Lin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, jika keluarga budak memberi mereka milik mereka sendiri, jika mereka tidak menyukainya ketika mereka dewasa, bukankah mereka harus menyalahkan keluarga budak? Jadi cukup adil dan masuk akal untuk membiarkan mereka memilih nama keluarga mereka sendiri seperti menangkap Zhou, tidak hanya mereka dapat memilih nama keluarga untuk diri mereka sendiri, tetapi keluarga budak juga dapat memainkan permainan kecil dengan mereka, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Ye Chen menganggu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa di dalam hatinya bahwa meskipun Lin Waner telah hidup selama hampir 400 tahun, dia tampaknya masih memiliki hati seorang gadis yang kuat. Mungkin seperti yang dia katakan sendiri. Pada tahun 2000, itu selalu menjadi pikiran dan cara hidup seorang gadis. Saat ini, Zhang tua berlari menuruni tangga batu. Tubuhnya sebenarnya tidak mampu mendukung gerakan seperti itu, tetapi dia sangat bersemangat, jadi saya merasakan A jauh lebih ringan di bawah kakiku. Segera setelah saya berlari ke lobi gedung utama di halaman di lantai berikutnya, Qiyu Ying Shan, yang sedang minum teh dengan Sun Zidong, bertanya dengan rasa ingin tahu, Zhang tua, mengapa kamu berlari begitu cepat? Di usia yang begitu lanjut, saya tidak takut berbaring di sini tanpa bernapas dengan teratur. Lao Zhang memandang keduanya sambil tersenyum, terengah-engah, dan berkata dengan suara gemetar dengan susah payah menyembunyikan kegembiraannya, selamat, acara bahagia. Tuhan acara bahagia besar, Sun Zidong meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, ada apa, Lao Zhang? Apakah kamu akan menikah? Lao Zhang meliriknya, tertawa dan memarahi, kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutmu. Petip 2 Berbicara, Lao Zhang datang ke meja teh mereka berdua dan duduk perlahan, dan berkata kepada keduanya dengan serius, saya merasa Nona sepertinya tergerak.